Oh hi everyone, back again with me di tutorial makeup Edisi makeup wisuda For the first time pastikan udah skin prep Terus aku pake disini Studio Tropic sama Hadalabau 3D Untuk alisnya aku pake lemkenko dulu Terus aku spooling Ikutin arah alis aku Setelah itu ditunggu sampe bener-bener kering banget Lanjut aku timpa pake bedak padat gitu Ini aku pake bedak padat dari something Kalo udah ke cover semuanya Aku pake YOU eyebrow pomade Sayangnya aku gak ngerekam ini sampe habis Dan tiba-tiba kayak udah jadi aja gitu Untuk foundation aku tuh mixing LT Pro sama L'Oreal Kalian bisa baca di video aja Atau mungkin di post gitu Untuk pengaplikasiannya aku pake jari dulu Untuk di daerah hidung Baru abis itu pake brush untuk di semua muka aku Kenapa pake brush dulu? Biar gak menyerap si foundationnya terlalu banyak Dan ini baru aku pakein beauty blender Abis itu aku pake contour cream dari Inez Ini warnanya lumayan kegelapan di aku Jadi kalo kalian mau beli Mungkin bisa yang lebih terangan sedikit Lanjut aku pake cream blush dulu Untuk blush on dalamnya dari Wardah Yang me remove Terus aku contour hidung aku Dan nge-highlight bagian-bagian muka aku Pake LT Pro tadi Kalo ngerasa udah cukup Kita set semuanya Pake bedak tabur Disini aku pake bedak tabur dari Revlon Karena menurut aku ini selain murah Dia bagus banget untuk nge-set makeup Dan bikin tahan seharian gitu Pakainya yang banyak aja Jangan pelit-pelit Karena ini adalah kunci makeup tahan seharian Setelah itu aku pake blush on dari Sivana Colors yang palette yang 02 Terus aku set pake bedak padat dari Something Abis itu lanjut aku pake contour powder dari Madame G Terus jangan lupa untuk dipertegas lagi di contour bagian hidungnya ya biar mancu Ini aku nge-set edge shadownya kayak gini Kalian bisa liat aja di video Karena ini video terlalu cepat Tuh kan mata bakal keliatan beda banget kalo kita udah pake mascara dan lain-lainnya Ini aku pake eyeliner dari Wardah Terus Madame G Pencil Liner Lanjut ke Wardah Mascara Terus aku pasang bulu mata Ada di Libio nomor 77 Ini aku bersihin pake eyeliner Pake mascara Lanjut ke belek artisnya Aku pakein pink flush tadi Terus pake highlighter dari Hojo Aku set lagi blush onnya Baru pake brow it Ini aku kayak arsir-arsir gitu Ini kalian bisa liat Cakep kan Ini aku pake highlighter Hojo yang 02 Highlighter sejuta umat Wih santai dong Ini aku pakein highlightnya tuh di beberapa tempat Terus ini aku mau filler bibir yang ala-ala gitu loh Tuh dia kayak agak nge-filler gak sih Kayak bikin bibir aku lebih tebal Terus aku pake LT Pro yang lip matte Karena aku pengen warnanya tuh lebih pucut lagi Aku pakein concealer dari Pixi Terus lanjut untuk dalamannya Aku pake Maybelline Piong Vinyl Ink Kesukaan aku kecintaan aku banget Untuk dalaman ombre-nya Ini kalian blend aja Terus lanjut aku pake Wardah Color Fit Loss All Day Lip Paint Yang shade Retrieve Gak lupa ketinggalan untuk lip gloss dari Pink Flash Abis itu aku set pake Studio Tropic Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!